5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Apakah kalian siap belajar bersama Kak Citra hari ini? Kak Citra berharap kalian siap ya untuk belajar bersama Kak Citra hari ini Nah hari ini kita akan belajar masih di tema 6 Lingkungan yang bersih, sehat dan asri Subtema 3 Lingkungan Sekolahku Pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik yang hebat kita belajar dengan penuh semangat Murid-murid melakukan kerja bakti membersihkan sekolah Murid-murid mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang Menurut bu guru, sampah itu dapat disetorkan ke bank sampah Sebelum disetor, murid-murid ingin tahu berat sampah tersebut Mereka segera mengukur beratnya dengan timbangan sederhana Sebagai alat ukurnya, mereka menggunakan bola tenis Inilah hasil pengukuran berat sampah tersebut Adik-adik, apakah kalian pernah melakukan kerja bakti membersihkan sekolah? Pastinya pernah ya adik-adik ya Nah di sekitar sekolah kita itu pasti banyak sampah juga Nah ada sampah-sampah yang bisa didaur ulang adik-adik Contohnya sampah plastik, sampah kaleng, lalu sampah kertas Ini sampah-sampah yang bisa didaur ulang ya Atau digunakan lagi dengan cara dimanfaatkan untuk hal yang lain Misalnya kalau kaleng ya bisa untuk apa? Untuk pot tanaman ya Plastik, nah plastik ini bisa dibuat macam-macam adik-adik ya Bisa untuk pembungkus lagi Lalu bisa juga untuk membuat kerajinan dan lain sebagainya Nah disini sampah-sampah ini sebenarnya bisa distorkan ke bank sampah Bukan bank uang ya adik-adik ya Bank sampah itu tempat pengumpulan sampah yang bisa didaur ulang Nah disini teman-teman Udin, Beni, Siti, Lani, Dayu Itu mereka mengukur berat sampahnya Ada sampah plastik, lalu ada sampah kaleng dan sampah kertas Adik-adik mereka mengukur berat benda tersebut Menggunakan bola tenis sebagai alat ukurnya Kita lihat sampah plastik ini Beratnya itu sama dengan dua bola tenis Lalu sampah kaleng itu beratnya ada empat bola tenis Lalu sampah kertas itu beratnya sama dengan berapa bola tenis Iya, tiga bola tenis Nah adik-adik berdasarkan berat sampah tersebut Dapat disimpulkan bahwa sampah yang paling berat yang dibuang siswa Adalah sampah jenis apa Berarti kan yang paling berat itu yang di dalam timbangannya itu bolanya yang paling banyak Berarti yang paling berat adalah sampah apa? Ya sampah jenis kaleng Kalau yang paling ringan? Ya yang paling ringan adalah sampah jenis plastik adik-adik Nah kalian bisa melihat dari banyaknya bola sebagai alat ukur Itu untuk mengetahui berat itu berapa adik-adik ya Misalnya berat kalengnya disini ada empat bola tenis Adik-adik kerja bakti sudah selesai Guru mengajak murid-murid untuk mencari kartu bergambar Guru menyembunyikan beberapa kartu bergambar Lambang dari sila ketiga di halaman sekolah Mereka harus menemukan tiga kartu bergambar tersebut Lah kelompok yang paling cepat akan menjadi pemenangnya Coba adik-adik masih ingatkah kalian lambang sila ketiga? Ya lambang sila ketiga adalah pohon beringin Coba cari gambar pohon beringinnya adik-adik Ada di mana ya? Coba siapa yang menemukan? Ya ini ada satu Lalu kalian apakah menemukan lagi? Ya disini ya adik-adik ya Lalu selanjutnya apakah kalian menemukan lagi lambang dari sila ketiga? Ya bagus adik-adik Lalu di mana lagi ya? Coba ditunjuk Iya lalu ada satu lagi nih yang tersembunyi Ini dia Nah ini adalah lambang sila ketiga Yaitu pohon beringin Sedangkan bunyinya itu persatuan Indonesia Adik-adik Murid-murid menemukan perintah-perintah dalam mencari kartu bergambar tadi Selanjutnya murid-murid harus menuliskan perintah-perintah tersebut Nah untuk mencari kartu gambar tadi itu kalian bisa mengucapkan kalimat perintah Disini yang mengucapkan kalimat perintah adalah bu guru Nah bu guru bisa mengucapkan kalimat perintahnya contohnya adalah carilah simbol sila ketiga Pancasila Ya ini kan kalimat perintah Ya ini kan kalimat perintah Lalu bisa juga kumpulkan kartu yang bersimbol sila ketiga Pancasila Dan jangan berebut kartu Ini adalah kalimat perintah yang diucapkan bu guru ketika memerintahkan murid-muridnya untuk mencari kartu yang berisi simbol sila ketiga Pancasila Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 Subtema 3 pembelajaran yang ke-6 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih